Seorang remaja putri nampaknya tak terima dinasih hati ayahnya sendiri. Lebih memilih jalan ini, menghabisi sang ayah, meninggalkannya begitu saja, tak lupa, mengambil harta benda sang ayah saat itu. Jadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Durang Sawit, Jakarta Timur. Seorang lelaki bernama Syahril, dirinya pernah menikah dengan sang istri, namun rumah tangannya tak lama. Pas kebercerai dengan sang istri, Syahril sendiri merawat kedua anaknya tanpa bayang-bayang sang istri. Punya dua anak perempuan yang tengah remaja. Anak pertama bernama Cassandra, 17 tahun. Sementara anak kedua bernama Abel, 15 tahun. Tadi pemberitaan tentang kenapa Syahril bercerai dengan sang istri, namun pas kebercerai dan jadi duda, Syahril sendiri merawat kedua anaknya tanpa mengeluh. Merawat kedua anak yang masih remaja ini pun Syahril memang tak mudah. Sebagai ayah dirinya pun, usaha punya tokoh sendiri. Syahril dengan kedua anaknya tinggal di salah satu ruko yang dikontraknya di daerah Durang Sawit, Jakarta Timur. Di sana Syahril juga punya salah satu pegawai yang pulang pergi tak menginap di sana. Di ruko itulah Syahril berjualan dan tinggal-tinggal dengan kedua anaknya. Kedua anak remaja Syahril sendiri ternyata sudah tak sekolah. Keduanya lebih memilih meninggalkan bangku sekolah dengan alih-alih mereka malas belajar. Apalagi anak pertama dari Syahril, Cassandra. Tak betah di rumah, dirinya kerap rongkrong di jalanan, bahkan berkumpul dengan anak-anak pang. Selalu mendapatkan nasihat dari sang ayah, dirinya pun tak pernah mendengar. Cassandra jarang pulang ke rumah meskipun. Memilih jarang pulang ke rumah karena kesal dengan sang ayah yang kerap memarahi. Berbeda dengan adik Cassandra, bela meskipun putus sekolah, namun dirinya tak suka jalan di jalanan. Bela sendiri lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, main game di rumah, atau dirinya pun pergi ke rumah sang nenek. Menurut para tetangga, Cassandra sendiri dikenal sebagai anak yang nakal, kerap membantah, bahkan kerap, tak pulang ke rumah dan mempulang-pulang jalanan. Meskipun para tetangga tak nyaman, namun tak bisa berbuat apa-apa, kasihan saja kepada Sahril. Seperti di hari itu, di tanggal 19 Juni 2024, saat itu hari Rabu, adik dari Cassandra bela menginap di rumah saudaranya. Sementara di rumah, hanya ada Saprin, sang ayah, dan juga Cassandra. Saat Saprin tertidur, tak lama Cassandra pun membawa senjata tajam dan tak menunggu waktu lama lagi. Menikamkan kepada sang ayah yang tengah tertidur. Saprin, sang ayah pun kesakitan dan terbangun. Meski mencoba melawan, namun nampaknya Cassandra makin menjadi dan menikam sang ayah beberapa kali saat itu. Usai melakukan aksinya, tak lama Cassandra pun membersihkan sajam. Sebelum menunggalkan rukuh sang ayah, Cassandra sendiri sempat membawa uang, handphone, dan juga motor milik sang ayah. Mengunci rumah dari luar dan tak lama Cassandra pun kabur ke jalanan dengan teman-temannya saat itu. Dua hari kemudian, pegawai dari Saprin pun bingung. Toko tutup dan tak ada kabar. Saat ditelepon, handphone bus pun tak aktif. Karyawan-nya ini tak berani memeriksa sendiri. Mengajak karyawan lainnya, ditemani para pedagang yang ada, mereka pun membuka ruko dengan alat seadanya. Saat membuka roaring door, menemukan Saprin sudah penuh dengan cairan merah dan tak bernyawa. Saat itu pun jasad Saprin ditutupi hanya dengan selimut. Tak ada yang menyangka ada Saprin di dalam, mengingat saat itu ruko tergemuk dari luar. Para pegawai pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan tak lama, pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Membawa jasad Saprin ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, hasil otopsi menyebutkan, Saprin mendapatkan banyak tikaman, hingga mengebuskan cairan merah dan kekurangan cairan merah. Saat itu kedua anak Saprin tak bisa dihubungi. Para warga merasa kalau pelakunya adalah kedua anak Saprin yang dinilai nakal. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian, pihak kepolisian yakin pelakunya hanya satu orang. Hingga salah satu karyawan mengungkapkan kalau terakhir bertemu Saprin saat hanya ada dengan Kassandra. Salam, Kassandra pun datang berekting kalau dirinya tahu dari temannya. Saat diselidiknya, pihak kepolisian langsung melakukan interokasi kepada Kassandra. Merasa ada yang aneh dengan pernyataan Kassandra yang selalu berbelit-belit. Pihak kepolisian pun mengiring Kassandra ke porles untuk diminta keterangan lebih lanjut. Hingga akhirnya setelah didesak, Kassandra pun mengakui kalau dirinya adalah pelakunya. Motifnya menurut Kassandra, dirinya kesal kepada sang ayah. Kerap menasehati, kerap marah-marah, bahkan kerap tak memberikan uang kepada Kassandra. Kassandra juga mengungkapkan dirinya bekerja sendirian saat itu memang tak direncanakan. Namun rasa sakit hatinya kepada sang ayah tak bisa terbendung lagi hingga akhirnya berani menghabisi sang ayah. Kassandra sendiri baru 17 tahun kehidupannya saat menjalani pemeriksaan, didampingi pihak perwajib, didampingi pengecara dan salah satu keluarga. Karena kasus ini pun masih baru, pihak kepolisian pun masih tetap, pihak kepolisian pun langsung mempersiapkan persidangan. Terancang hukuman poni 10 hingga 15 tahun penjara, Kassandra pun nampak terlihat menyesal kehilangan sang ayah untuk selamanya. Sahril yang dikenal sebagai lelaki yang baik, bertanggung jawab, bahkan bekerja keras, namun ternyata dihabisi anak kandungnya sendiri karena dinasehati. Sementara menurut para karyawan, Sahril menasehati Kassandra ada alasannya. Kassandra sendiri kerap melakukan pencurian terhadap uang sang ayah, terakhir mengambil uang 1 juta dan tak pulang-pulang. Hingga akhirnya setelah dimaafkan sang ayah, Kassandra memilih menghabisi ayah sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.